Putri Ariyani Pukau Penonton Konser Dewa 19 di Bandung Putri Ariyani berhasil memukau penonton yang hadir pada konser Dewa 19 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam. Pada konser Dewa 19 tersebut Putri Ariyani membawakan lagu, Begitu Salah, milik Mahadewi. Dia menyanyikan lagu tersebut dengan merdu dan indah. Ribuan baladewa pun terpukau dengan aksi penyanyi yang sempat tampil di America's Got Talent tersebut. Suara khas Putri membuat para baladewa turut bersenandung. Selepas lagu tersebut, Putri mengaku menyukai Dewa 19 sejak kecil. Sehingga tampil satu panggung dengan band idolanya itu menjadi salah satu impian yang terwujud. Saya dari kecil udah suka sama Dewa, terharu banget bisa tampil bareng sama Dewa 19, kata Putri. Setelah itu, Putri membawakan lagu dengan berjudul, Air Mata. Lagu tersebut membuat para penonton terpukau seakan terhipnotis. Terima kasih Dewa 19, terima kasih pade Ahmad Dhani Pungkasnya. Band Dewa 19 membuka konser di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023, malam dengan megah. Pembukaan konser tersebut diwarnai dengan lagu Indonesia Raya dan meletusnya kembang api. Gemuru baladewa, sebutan fans Dewa 19 terus menggema bersama kerasnya hentakan musik. Mereka bersenandung mengikuti lagu-lagu hits dari band yang digawangi Ahmad Dhani. Ribuan baladewa langsung berjingkrak pada lagu pertama lewat, Pangeran Cinta. Pada lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi Firsa dan Marcelo Tahito. Bentuman musik berlanjut pada lagu kedua, yakni berjudul I Want To Break Free. Selepas lagu tersebut Elo sempat menyapa penonton dengan menggunakan bahasa Sunda. Hal tersebut langsung membuat penonton histeris. Bandung Kumaha Damang, Bandung di mana sehat, ucap Elo berteriak. Damang, sehat, jawab para baladewa yang memadati stadion. Dewa 19 kembali mengguncang panggung dengan lagu selanjutnya. Penonton seolah tidak boleh bernafas dan kembali berpesta lewat lagu, Angin. Selepas lagu tersebut, sang founder Ahmad Dhani pun menyapa para penonton. Kemudian dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang telah hadir secara langsung. Hentakan musik kembali berlanjut ke lagu selanjutnya dengan berjudul, Saman Siti Nurbaya. Pada lagu kali ini dibawakan secara langsung oleh Marcelo Tahito. Elo membuat suasana konser menjadi melau total. Dengan lagu, Tak Ada Cinta. Yang lain, semua baladewa terus bersenandung dengan merdunya. Kemudian dilanjutkan lagu dengan berjudul, Sudah, milik Ahmad Ben. Duet sama Ahmad Dhani, putri Aryani luas libas lagu-lagu Dewa 19. Kolaborasi dalam dunia musik selalu menghadirkan kejutan menarik bagi para penikmatnya. Begitu pula yang terjadi dalam penampilan istimewa Dewa 19 kali ini. Dimana mereka menghadirkan putri Aryani, seorang penyanyi yang telah menunjukkan. Bakatnya hingga panggung internasional melalui America's Got Talent. Dewa 19, salah satu band legendaris Indonesia yang selalu menghadirkan penampilan spektakuler. Kali ini tidak hanya memukau puluhan ribu penonton yang memadati Stadion Jalak Harupat Bandung. Tetapi juga berhasil menghadirkan kolaborasi yang tak terlupakan dengan putri Aryani. Putri Aryani, penyanyi muda yang telah membuktikan kualitas vokalnya di panggung internasional. Mengungkapkan rasa senang dan kebahagiaannya atas kesempatan berkolaborasi dengan Dewa 19. Dalam penampilan yang dipenuhi semangat dan kekompakan, Putri Aryani berhasil mencuri perhatian dan sukses menghibur puluhan ribu penonton. Senang banget malam ini bisa berkolaborasi bersama Dewa 19. Karena putri memang suka banget sama dewa dari kecil and finally unbelievable putri bisa nyanyi di sini, ujar putri Aryani. Menggambarkan rasa sukacitanya atas momen bersejarah ini. Tidak hanya sekadar penampilan, putri Aryani juga berkesempatan untuk belajar langsung dari musisi-musisi Dewa 19 yang berpengalaman. Dari Ahmad Danisang Pentolan Dewa 19, putri mendapat wawasan berharga mengenai berbagai aspek dalam bermusik. Dari cara mengubah lagu hingga mengatur progresi akor, ilmu yang didapatnya dari musisi Dewa 19 akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan kariernya. Dengan penampilan yang memukau dan semangat belajar yang tinggi, putri Aryani berhasil menciptakan momen tak terlupakan dalam kolaborasi dengan Dewa 19 di Stadion Jalak Harupat Bandung. Prestasinya sebagai penyanyi yang telah menembus panggung internasional serta, semangat belajarnya menjadikan putri sebagai inspirasi bagi para generasi muda di Indonesia. Putri Aryani sendiri amat luas membawakan lagu-lagu Dewa 19 dan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani. Dari air mata, begitu salah begitu benar, hingga risalah hati. Suara emas putri Aryani tuai pujian dari perai dua Grammy Award Bebo Brisson, siap tampil duet lagi. Putri Aryani mendapat pujian dari penyanyi top Amerika Serikat Bebo Brisson. Ia terpukau dengan suara putri saat duet dengannya menyanyikan lagu, Beauty and the Beast. Menilik unggahan Instagramnya, Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023, Bebo Brisson menyebut putri sebagai penyanyi yang sangat berbakat. Uggahan pria yang dikenal sering menyanyikan balada sol itu pun langsung dikomentari oleh Putri Aryani. Gadis 17 tahun Terima kasih telah menonton!